Hai semuanya, kita udah lama banget kayaknya nggak ngebahas gaming peripheral. Dan biasanya gaming peripheral yang gue bahas di sini tuh harganya tuh 700-an sampai 1 atau 2 jutaan. Dan itu ya buat seorang pelajar agak terlalu mahal. Nah, hari ini gue pengen ngebahas gaming peripheral dari Gamen yang harganya pasti masuk kantong pelajar. Di depan gue sekarang udah ada keyboard dari Gamen ya. Ini adalah Gamen Titan 3. Dan satunya lagi adalah gaming speaker yaitu Gamen GS8. Tapi yang pengen gue bahas pertama adalah si keyboardnya dulu. Karena kalau nge-game, menurut gue orang-orang lebih mentingin keyboard ya daripada speaker gitu kan. Maksudnya ya orang juga lebih prefer pake headset. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bahas juga. Ini gue bakal unboxing dulu. Wih, ini sih layout 60% ya. Terus kita dapet kitab suci-nya. Maksudnya ini ya, buku panduan. Dapet kabel. Terus ada switch puller sama keycap puller. Oh ini ada keycap tambahannya juga. Biar dia, oh warnanya tuh biar seragam kali. Oke, jadi ini udah beres unboxing dari Gamen Titan 3. Dan kalau misalnya gue liat sekilas, gue suka sih sama warna dari keycaps-nya di sini ya. Oh dia, si portnya ini ada di samping. Menurut gue di samping ini lebih enak. Karena gue suka main keyboardnya miring ya. Miring kayak gini jadi... Samping lebih oke daripada port type C-nya ada di kanan gitu kan agak ngeribetin. Kalau misalnya gue main miring, nanti dia kayak nabrak sama mouse-nya gitu. Dia keliatannya lebih bagus ya. Maksudnya nggak kayak keyboard Gamen yang sebelum-sebelumnya. Yang RGB-nya tuh kayak lampu disco yang... Menurut gue itu bikin sakit mata. Tapi yang sekarang ini dia improve ya. Si RGB-nya ini udah dibuat nggak sakit mata. Biarpun memang ya nggak mewah-mewah banget. Karena ya ini harga kantong pelajar ya. Ini masuknya keyboard budget. Terus kalau misalnya kita mau ganti RGB-nya ini tinggal mencet F and Alt. Ya dia kayaknya udah ada beberapa profile. Mungkin 10 atau 14 biasanya sih keyboard-keyboard gitu ya. Terus di sini keycaps-nya juga keliatan banget. Dia PBT ya karena dia tembus pandang. PBT ini lebih bagus daripada ABS ya bahannya. Dia lebih tahan lama lah. Terus kalau gue boleh saranin ke Gamen... Sebenarnya kalau buat font itu gimana orang ya. Kalau gue nggak gimana suka font yang kelihatan kayak gaming banget kayak gini. Tapi itu menurut gue itu preferensi orang-orang ya. Terus kalau misalnya buat di huruf-huruf ini kan kayak ada tombol media. Di sini ada gambar speaker. Ini buat ngecilin suara. Gedein suara, mute, dan lain sebagainya. Menurut gue kalau ini dihilangin itu bakal kelihatan lebih clean ya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang suka karena... Kalau pakai keyboard 60% tuh problemnya adalah bingung. Kita mau pakai shortcut-nya tuh gimana karena... Nggak ada si tanda medianya ya. Si logo-logo medianya. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau gue sih gue lebih suka nggak ada tanda-tanda gini ya. Biar kelihatannya lebih clean. Terus kalau misalnya kita lihat dari desain dan build quality. Keyboard gamen ini desainnya nggak alay ya. Maksudnya dia di atas rata-rata keyboard yang harganya budget. Karena biasanya keyboard yang harganya budget desainnya tuh banyakan alay ya. Udah mirip-mirip transformer kayak begitu. Bikin mager liat ya. Tapi kalau gamen ini, kali ini dia desainnya kelihatan lebih elegan. Terus kalau misalnya buat build quality. Ini build quality-nya ya standar aja. Karena harga budget kita pun nggak bisa ngarapin yang bagus-bagus amat. Yang penting kita pakenya nggak barbar ya. Nggak dibanting-banting atau dipukulin keyboardnya. Terus pas unboxing kita nemuin ya. Ada keycap puller, switch puller, keycap tambahan. Terus ada switch tambahan juga. Jadi kita coba buka dulu. Kalau di sini kelihatan ya, dia tuh switch-nya otemu blue. Kalau nggak salah otemu itu dia bisa tahan sampai 50 juta klik. Dan ini harusnya otemu yang... Ya, dia 3 pin. Ini sama kayak keyboard gamen yang kemarin. Cuman yang kemarin tuh kalau nggak salah dia TKL. Dan hotsop-nya sama, dia 3 pin. Terus kalau misalnya kita lihat, ini gue cabut dulu ya. Gue mau kasih lihat. Ini nggak tahu kelihatan di kamera atau nggak. Cuman ini biasa gue buat ngecek dia tuh ada foam-nya atau nggak. Kalau gue masukin pake ini. Nggak berasa ada foam-nya ya. Jadi suaranya bakal lebih hollow. Hollow tuh apa ya? Bahasa Indonesia lebih kopong lah suaranya. Cuman ya nggak masalah lah menurut gue. Terus kita coba cek buat stabilizer-nya ya. Dia tuh ada bekas loop dikit. Bukan bekas loop. Dia tuh udah di loop dikit. Tapi dikit banget ya ini. Jadi udah di factory loop dari sananya. Wah ini jarang-jarang sih ya nemu keyboard budget udah di pre-loop loh stabilizer-nya. Bukan jarang lagi. Kayaknya gue nggak pernah nemu keyboard budget yang dia tuh udah di pre-loop. Udah di factory loop gitu ya. Sekarang kita bakal coba tes kriok ya. Tes suara dari si Gaiman Titan 3 ini. Oke gimana menurut kalian suaranya? Kalau dari gue sendiri, gue tuh denger kayak di spasi ini. Di tombol spasi itu ada suara retel sedikit. Tapi gue orangnya adalah yang nggak permasalahin ya. Kalau misalnya dia suaranya ada retel gitu. Selama keyboardnya, si tombolnya ini masih bisa dipencet. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka suara retel gitu. Kalian bisa apa ya? Bisa custom sendiri. Kalian bisa lihat di channel kayak Cranky Tech. Dia ada ajarin gimana biar stabilizer itu nggak retel. Oke keyboardnya udah. Jadi sebenernya Gaiman tuh ngirimin satu gaming peripheral lagi. Yaitu si speakernya ini. GS8 Gaming Speaker dari Gaiman. Kita coba bongkar. Simple aja ya ini bungkusannya. Dalamnya ada speaker, buku panduan. Pakai garanti, kelar gitu. Oke jadi gue sebenernya nggak pernah ngebahas speaker ya. Apalagi speaker gaming. Jadi ini pertama kali gue ngebahas speaker gaming dari Gaiman. Terus bisa kita lihat di sini kabelnya ini ada dua. Satu itu kabel audio. Ini harusnya konektivitasnya dia pakai kabel audio. Dan satunya lagi kabel USB-A ini untuk si RGB-nya. Karena dia di boxnya itu kelihatan ya dia nyala-nyala RGB. Jadi gue asumsikan begitu. Di sini ada kayak semacam kontrolernya. Oke kita langsung coba colok aja. Kita coba dengerin speakernya ini kayak gimana. Nah soalnya gue agak bingung juga ya. Kalau misalnya speaker tuh mau bahas apalagi selain suaranya. Langsung nyala di sini speakernya. Speakernya ini biarpun kelihatan cuma satu batang panjang doang. Sebenernya di dalamnya ini dia ada dua speaker ya. Jadi dia itu stereo. Nah dua speaker di dalamnya ini harusnya ukurannya sekitar 2 inch. Atau sekitar 6 cm. Kita coba putar lagu. Ini sih kalau dari gue sendiri. Karena dia namanya speaker gaming. Sebenernya gue gak pernah pake speaker gaming. Cuman kalau misalnya buat gaming menurut gue ini bassnya agak kurang nendang ya. Dia agak kering gitu bassnya. Dan sedangkan kalau misalnya buat gaming. Menurut gue bass itu penting. Karena biar kita bisa denger efek-efek. Mau itu footstep. Mau itu efek dari gamenya. Lebih detail gitu. Jadi kita detailnya lebih dapet. Sedangkan kalau si Gaiman GS8 ini ada bassnya. Cuman gak terlalu nendang. Itu yang dari gue ya. Jadi menurut gue ini malah lebih cocok buat dipake casual aja. Gak dipake gaming gitu. Misalnya kalian capek pake headset. Terus ganti aja ke speaker. Udah dengerin lagu. Atau misalnya kalian kelas. Gitu-gitu ya. Terus ini kalau misalnya dari controllernya. Controllernya semua berjalan dengan baik. Buat ganti-ganti RGB-nya. Terus kalau misalnya dilihat disini. Dia ada tulisan RGB slash M. Coba gue teken. Oh. Slash M ini buat matiin si mode RGB-nya. Coba ya kalau misalnya si speakernya ini. Gue coba buat pake main Valorant lah ya. Ini barengin sama si keyboardnya juga. Kita barengin. Overall kalau misalnya dari gue. Gaiman ini berhasil improve ya. Dia tuh dari waktu ke waktu. Peripheral gamingnya itu improve terus. Makin lama makin bagus. Kelihatan dari. Pas waktu itu gue dikirimin Gaiman. Keyboard Gaiman yang. Dia tuh bisa hotswap juga. Kalau gak salah hostnya itu Mas Dika ya. Dan itu adalah salah satu improvement. Berarti dia ngikutin zaman. Dan dia bisa buat. Satu keyboard yang hotswap. Dengan harga Rp250.000. Dimana menurut gue brand lain tuh. Belum ada yang bikin kayak gitu. Nah sekarang dia ngeluarin lagi. Hotswap juga. Dan layoutnya 60%. RGB-nya lebih bagus. Desainnya pun lebih bagus. Buat kalian yang tertarik. Buat beli keyboardnya. Si Gaiman Titan 3 ini harganya ada di Rp337.000. Ya menurut gue harga yang sangat terjangkau. Dan kita dapet sesuai harganya. Dan kalau buat speakernya harganya ini ada di Rp154.900.000. Dan kalau buat kekurangannya dari si keyboard ini menurut gue cuma satu aja. Yaitu di SKU-nya ya. SKU-nya ini switchnya cuma ada blue doang. Dan menurut gue gak semua orang suka sama blue ya. Overall udah oke banget. Karena ya dengan harga Rp300.000.000 kita udah bisa dapet keyboard gaming, mechanical, hotswapable, dan dia tuh RGB-nya gak alay. Biasanya ya kalau harga-harga segitu ya kalian tau sendiri lah. Se-alay apa desainnya dan RGB-nya sediskotik apa tuh. Terus kalau misalnya buat speakernya menurut gue kurangnya cuma satu aja. Kalau misalnya dia memang tujuannya buat gaming, bassnya itu menurut gue harus dibikin lebih rendang lagi. Tapi kalau misalnya buat pemakaian kasual aja kayak buat Zoom meeting atau online class, semuanya oke-oke aja. Oh iya buat kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung ngecek di official marketplace-nya Gaiman di Shopee. Nah di Shopee itu dia ada voucher belanja sejumlah Rp15.000.000. Nah lumayan lah ya kalau misalnya kita beli keyboard-nya, si Gaiman Titan 3 ini dari harga yang Rp337.000.000, dapet potongan Rp15.000.000, oke lah ya. Anggepannya kita dapet gratis ongkir. Oke paling segini aja review barang budget dari Gaiman. Kalau misalnya kalian mau beli, link-nya itu semua kita taruh di deskripsi. Gue Achan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!